Warga! 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 Suasana mencekam kembali terjadi saat pasukan gabungan pengamanan melakukan patroli di Jamatan Pubian, Lampung Tengah, Senin 21 November 2022. Patroli yang dilakukan anggota gabungan pengamanan dihadang oleh ratusan warga dengan melempari batu ke arah petugas hingga merusak tiga unit kendaraan roda empat. Petugas pun terpaksa harus menembakkan senjata ke udara guna melerai kerijuhan. Konflik yang berkelanjutan itu bermula dari tuntutan warga yang meminta pemerintah daerah mencabut perpanjangan hak guna usaha PT Gunung Ajijaya yang habis sejak 2015 lalu. Selain itu warga juga menuntut pengukuran ulang wilayah sebab sebagian lahan mereka kini diduga masuk ke dalam peta HGU. Pembangunan kanal yang terlalu dalam sepanjang wilayah HGU pun disinyalir menjadi penyebab konflik antara warga dengan perusahaan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih melakukan upaya mediasi guna mencari solusi atas konflik yang terjadi. Delapan warga kecamatan Pubian terpaksa harus diamankan petugas akibat tindakan perusahaan fasilitas perusahaan PT Gunung Ajijaya beberapa waktu lalu. Tujuh di antaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Lampung Tengah. Dapat kami jelaskan juga bahwa dari delapan orang yang diamankan, tujuh telah ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya positif menggunakan narkotika. Jadi pasal yang kita gunakan, pasal penerapan pasal kombinasi. Dimana yang pertama pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yaitu tentang penggunaan senjata tajam. Yang kedua pasal 214 KUHP itu melawan petugas dengan ancaman tujuh tahun penjara. Untuk Undang-Undang Darurat sendiri, sepuluh tahun penjara. Dan melawan petugas pasal 214 itu adalah tujuh tahun penjara. Dan juga pasal 170 yang unsur pasalnya adalah secara bersama-sama melakukan pengerusakan atau pengeroyokan. Di sini TKP-nya adalah perusahaan PT Gunung Ajijaya yang habis bangunan maupun aset-aset dan kendaraannya itu kita kenakan pasal 170. Yang ancamannya 5 tahun penjara. Dan yang terakhir, sebagai pengguna narkoba kita kenakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Rian Saburai TV melaporkan.